Hai dunia pendidikan dan budayaan bisa teknologi jadi seperti itu selanjutnya diberikan kepada pengalaman yang sudah diberikan ke sosok Ibu Juri tadi hai 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 Boleh jempolnya atau salam jendernya boleh untuk kesempatan kali ini bersama dengan penguatan yang tetap di Kamis 10.7 di Dorejo Masa dulu Sekali lagi, polo lagi Banyak-banyak, polo lagi, polo jendernya boleh Siap, tiga, dua, satu Sekali lagi video Jadi, salam jendernya berkata Boleh memiliki pekerjaan ibu Siap Mohon di video ini yang ingin berklaminasi Siap hinelero 3,2,1 Salam 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 U Evan Hai baik dan melengkapi tutup minyak kita pada pagi hari ini mengundang langsung kita ketiga yaitu Bapak Doktor waskitor Haji Suryo Putro SPD empor Aivo Fit daya beliau ada akademisi disini bapak sekalian jadi andaikan hati ibu bapak yang menyampaikan tentunya ibu kepala pusat kewarnaan karakter urus bintang yang masih mengikuti kita dan juga tentunya bapak ibu semua bapak kepala sekolah bapak ibu pengawas dan juga bapak ibu yang saya hormati terima kasih sudah bergabung di dalam kehidupan yang luar biasa ini yang tadi juga sudah dibuka oleh Pak Robert yang tadi dalam pamparannya itu sangat peduli dengan pendidikan yang ada di kota Sorong dan Papua kita berikan terima kasih baik dan bapak ibu yang saya hormati lanjut terus saya akan berjalan harus berdebatkan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta punggul dalam inovasi dan teknologi jadi kalau bapak ibu lihat nah ini adalah mandat kami pada muspek keadat pertama adalah penguatan profil Baja Pancasila dengan animasi tersebut dan juga melakukan pencegahan dan penanganan nah itu sering tadi sementara 3 dosa besar pendidikan yaitu adanya ketonelasi kemudian perundungan dan juga kekerasan seksual nanti kami akan coba jelaskan kenapa ini menjadi penting bapak ibu kenapa ini harus berpercetakan dan penanganannya dan juga disitu ada emosi kita sudah kebedaan next nah bapak ibu ini adalah satu quote dari diri bangsa ini Bung Kano yang mengatakan tentu saja keahlian adalah perlu tetapi keahlian saja tanpa diragaskan jiwa yang besar tidak akan mungkin dapat dicapai tujuannya maka ini nah kalau kita lihat ini adalah sebuah konsep dari Pernika Belajar pendidikan berkualitas bagi seluruh perlakyat Indonesia kalau di depan ini tidak bisa dilakukan tanpa sebuah kolaborasi siapa saja kolaborasi itu di situ ada keluarga ada guru kemudian ada dunia usaha dan dunia ilmu segini ada juga institusi pendidikan dan juga masyarakat jadi semua kita akan berkolaborasi nah kalau kita lihat ada empat disitu yang pertama adalah bagaimana meningkatkan akses yaitu sekolahkan anak Indonesia jadi kita berharap angka partisi bahasa sekolah kita itu ini kemudian dorong pembelajaran siswa artinya kita harus mendapatkan hasil belajar yang berkualitas kemudian bangun karakter siswa ini penting karena tanpa ada karakter yang baik semuanya akan segera sehat dan juga tidak ada anak yang tertinggal yang membaik pilihan ini penting bagi parah obet karena agak tertindas ya jangan agak datang bahwa kita harus berupanya untuk menghilangkan tidak hanya tiga tetapi empat yang tersebut nah bapak ibu yang saya hormati bagaimana cara mencapaikan kemudian ada pelaksana teknologi kemudian ada kebijakan proses pengundang pendanaan juga penting kemudian menawarkan dikatakan penggunaan kesejahteraan berjuang guru guru tidak lagi hanya dengan polomi tapi biasanya mulai memikirkan bagaimana dengan anak ini ini diperhatikan kita bersama kemudian ada kemimpinan masyarakat dan budaya apapun itu harus dikatakan oleh karakter harus dengan budaya tanpa itu kita akan sulit bapak ibu semua dan juga ada kemimpinan pedagogi dan kesejahteraan ini adalah indikator-indikator bagaimana kita menolong perkembangan dari siswa atau dari pendidikan atau pembelajaran yang telah kita lakukan next kalau kita lihat perdaikan belajar itu membuat semua arah perubahan sistem kemimpinan ke masa depan sebagai salah satu contoh adalah ekosistem jika kamu belajar dikerasa sebagai wajiban maka akan belajar ke masa depan apa yang akan kita bantu adalah sebuah pengelaman yang menyenangkan bagi siswa kita tidaknya siswa bagi kita sendiri karena guru yang baik adalah guru yang perlu dedikasi untuk siswa-siswanya kemudian sistem terbuka kerjasama antar pemangku kepentingan tidak bisa kita membuatkan siswa atau sekolah tanpa bisa melakukan kolaborasi dengan pemangku-pemangku kepentingan yang tadi kami sebutkan guru juga tentu akan berubah guru dengan teknologi sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar itu yang nanti kita harapkan mungkin akan ada sedikit perbedaan dengan situasi dan kondisi tapi ini yang kita harapkan di depan kemudian itu bisa bagaimana mengarahkan siswa mereka untuk mencari sumber-sumber belajar yang ada tidak hanya di alam, tidak hanya tapi juga tidak hanya di internet maksudnya tapi juga di alam jadi belajar tentang sejarah dan seterusnya nah kemudian adalah pelatihan itu berdasarkan praktik nah mungkin itu yang menarik kemudian sistem penilaian itu juga tidak bersifat sumatif atau mendukung tapi bersifat formatif atau mendukung jangan hanya ada panisnya kepada siswa-siswa kita tapi yang nanti bisa menjadi positif sebuah ketika siswa lakukan kesalahan maka diberikan kegiatan yang positif hukum yang positif sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan lanjut nah berpada ini yang saya lakukan apa yang kemudian menjadi prioritas pusat pembangunan terakhir saat ini ini sudah dikatakan muncul saja tinggal tersebut nah kita akan coba langsung dari pembangunan profil pelajar Pancasila nah ini sudah disebutkan ya Bapak Ibu ya jadi kalau menuju dari program pelajar Pancasila istilah itu adalah bagaimana kita memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara indonesia demokratis kemudian maka kemudian ada pembarang virtual dan banyak yang lain ini kita lakukan ketika masa Covid jadi penguatan karakter tadi dikatakan tidak hanya dilakukan secara untuk melakukan yang lebih baik karena kita berkata ketika Covid itu berkata terjadi tentunya itu harus kita bertahankan tapi kita perbaiki sekarang nah ini adalah produksi konten profil pelajar Pancasila kita sudah ada infografis ada video dan lain sebagainya untuk perundungan Bapak Ibu jadi kalau dari hasil asas nasional menunjukkan tadi sudah kami sampaikan 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundung di isabat pendidikan kita berikan asas yang memulai gamrut dan kita sudah ada menghasilkan pasku-pasku diharapnya juga nanti akan menghasilkan agen perubahan agen perubahan sebuah warning buat kita bahwa kita memang tidak ingin betul-betul terjadi tiga dosa besar ini di pendidikan bukan berkemudian menyalahkan guru atau menyalahkan kepala semua tidak seperti itu yang kita inginkan adalah agar dosa itu tidak terjadi di tempat Bapak Ibu semua nah ini adalah media sosial kami saya akan di cek ya mungkin itu terakhir dari kami kami mohon nanti bantuan Bapak Ibu semua terkait dengan pusat kekuatan karakter tadi Ibu sudah mengatakan akan menjadi yang terdapat tapi itu semua tidak bisa dilakukan antara kolaborasi antara pusat kemudian dari ada lagi selanjutnya yang ada antara daerah antara masyarakat dan juga dunia usaha dan dunia industri tanpa itu semua kita tidak akan berhasil untuk menjadikan kebangsa ini lebih hebat lagi terima kasih se demikian dari saya selamat siang selamat siang selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini kalau tadi untuk penjelasan itu sudah Pak Kausasih jelaskan, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah memahami itu semua saya menyampaikan materi pemamparan saya laporkan di Bapak anggota DPR, Pak Rubin Cardinal, Pulosok saat itu masyarakat di Pulosok meminta untuk ada sekolah SMP disana dan tahun lalu saya laporkan bahwa tahun lalu kita sudah membuka SMP di Pulosok dengan Pulau Ram selain itu Pak Menteri juga memberikan bantuan bantuan untuk Pulosok dengan Pulau Ram jadi guru-guru saat ini bisa pulang pergi pulang balik itu menggunakan penumput bantuan dari Pak Menteri kemudian 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 kemudian